hai oke guys kali ini saya akan masuk ke Dungeon ya itu Lord of the Vanishing eh bukan yang paling bawah ya The Forsaken Swamp jadi Dunggion ini bossnya kodok ya kodok jadi kita harus bawa Stimulat sama yang satu lagi itu ya yang anti-serangga jadi saya akan langsung mulai aja Hai di sini kesulitannya yaitu lonceng lonceng curang itu ya Oke kita ambil impennya ya Oke aku ambil impennya nanti kita hidupkan di rep people Patlom jadi saya langsung aja Hai eh Hai ini Oh bukannya ini untuk ngambil kotak ya Hai satu lagi kayaknya ya Oh bukan kita ambil kotak dulu ambil kotak baru kita menuju stacknya ya eh mana mayatnya ya Oh ini dia rupanya ya eh salah pencet Oke kita ambil impennya kita koleksi aja nanti kita hidupkan ya Nah ini jadi itu ada kotak di ujung untuk trap yang satu ini kalau kena kita nggak enggak bakal mati ya hanya darah kita berkurang saja Hai tapi usahakan jangan kena Hai Oke Hai guna mengambil kotak selain menambah waktu kita dapat item Ayo kita jalan keluar pelan-pelan Hai di sini sepi kita menurun karena ada debu apa buf negatif itu ya sarang laba-laba Hai Oke kita terus aja kan itu ke atas bukan jalan bos ya itu ke atas enggak salah dan kilo nah ini melompat-lompat ini paling saya enggak suka ya jadi kita harus perhatikan polanya Hai nah tunggu datang up maju baru loncat terus oke lewat kalau jatuh langsung meninggal itu ya Hai ini kita wajib punya kunci Hai ini dunjiannya memang wajib ngambil kunci ya Hai jadi kalau temen-temen nggak beli harus ngambil ya kuncinya jauh kali itu ya Hai melontasi jurang-jurang lagi Hai nah kita jalan pelan-pelan eps tunggu ke saya kok Hai jadi pegang sniper ya Hai Oke lepas nah ini Hai kok tetes demik oh enggak tinggi demiknya enggak wanita ya Hai ini apa iguana ya Ayo kita ambil kotak dulu sebelum melawan Hai apa ya gerombolan dinosaurus Hai jadi kita langsung belok kiri kita ke atas di sini Eh bisa pakai shotgun dan pedang musuhnya itu dip diplo ya diplo dilop ya dilop apa diplo yang bisa keluar racun itu ya dilop dilop posaurus tapi ukurannya gede ya saya pikir ini tadi alur rupanya dilop Hai ukurannya gede nih ya gila jadi saya pakai shotgun aja Hai dan ini monyet aduh nih monyet muka jelek kali Hai oh nih dia dilop ya dia jadi gede ya Aduh Hai larinya kencang kali ya aku saya heran ya nengok dilop yang di aduh jadi kena racun saya kan aduh Aduh dia lempar tahi apa lempar apa tuh monyetnya Hai waduh mukanya barbar sekali ya Hai jadi kita bisa ambil impensi dilop ini nah kalau darah kita habis kita cepet-cepet tekan pot tekan pot merah yaitu medical brew kita pakai jangan sampai istidak kalau istidak kita bakal ngulang lagi dunjiannya Hai Oke ini kalau kita ilulah salah satu ya Hai nah kalau untuk implant monyet ini enggak ada impennya ya walaupun kita bunuh enggak ada jadi yang ada impennya disini cuma dilu ini enggak ada nah kosong ya Hai makhluk aneh gitu enggak ada impennya Hai kalau ada mantep ya Hai Hai jadi bisa mungkin kita ambil semua implennya ya kalau yang enggak sempat ya enggak usahlah enggak apa-apa Hai nanti kita bisa hidupkan di Revival Hai Patplom yang Hai sudah saya dibuat sudah saya buat di pesa ya Hai di sini modal pedang Hai sama posionnya armor bawa dua set jangan lupa ya Hai karena kalau cuma satu set sangat susah bertahan Hai tidaknya ada penggantinya armor Hai amunisi kita siapkan hai hai oke yang paling berguna itu ialah pedang di sini mele ya mele di mix ya Hai pedang dan pamsop kan adalah senjata yang paling berguna di dunggion ini Hai sekalipun dia medium tapi tingkat kesulitannya lumayan saya rasa Hai nah ini kita ambil Implennya Hai oke kayaknya tempatnya sudah habis selesai Hai nah kita akan ambil kotak dulu di sebelah kiri setelah itu kita akan bertempur lagi di next area Hai next room ya jadi ini tiga kali berturut-turut kita akan gelut terus nih tiga tiga kali berturut-turut ya sampai ke tempat bosnya Hai jadi nanti enggak ada acara loncat-loncat curang lagi atau trap-trapan gak ada ini gelut siap gelut-gelut siap gelut-gelut lagi ya Hai jadi ini dunggionnya kita bekelahi terus melawan dinosaurus Hai nah ini kita disini lawan alu 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 ini kita sebisa mungkin pakai shotgun ya karena cakarannya itu merusak armor kita dengan sangat cepat jadi kalau sebisa mungkin jangan adu joto sama dia Hai terus dia juga buat kaki kita jadi lambat ya Hai benak buf negatif ya kaki kita jadi lambat jadi slow kita dibuat ya jadi disini saya berusaha pakai shotgun saya tembak dia terus Hai gak salah ada empat whip ini alu ya 12 alu harus kita kill dalam satu area ini waktu satu udah bengong mungkin dia sakit perut Hai Aduh udah kau ya kita ambil implant nya lumayan ya Halo eri Hai supaya rumah kita kelap belit Hai up ini Hai kalau bisa sih kita nge-kill bossnya dulu bossnya itu yang beraura karena dia kita yang memberi kekuatan pada dua anak buahnya dia ngasih buh buh demik ya makanya sakit kali kalau alu yang mukul kadang armor kita pun cepat pecah dibuat dia nah ini bossnya harus kita hajar dulu ya tapi darah dia pula yang paling banyak jadi agak susah di kill itu bossnya kita tembak aja terus kita tembak aja terus nah udah mati saya mau ganti ya karena sarung tangan saya udah pecah ya saya ganti sarung tangannya kalau nggak pakai armor sakit sekali di hit ya kita lari dulu kalau darah kita udah tinggal setengah sebaiknya kita hit and run dulu jangan geluk terus nanti ke kelosan bisa mati ya soalnya along gigit orang sangat sakit terus bertiga pula itu mereka main keroyok halonya oke kalau bisa kita buat mereka berpisah kita hajar satu-satu nah ini oh gila nih saya harus ngokang lagi itu yang buat susah ya oke mati beres hmm muncul lagi mungkin ini trik yang terakhir ya oke mantap sekali tembak 3000 DM pump shotgun keren dua sampai tiga ribu ya uh kita jatuhnya pakai shotgun bukan pakai pedang untuk dino-dino gede pump shotgun ini memang mantep ya hmm aduh darah saya sudah tinggal setengah nih saya harus pakai medical brio tapi saya ambil implant dia dulu ya ya saya nggak diambil oh rupanya udah pecah semua pantes dipukul sakit sekali kita kalau nggak ada armor setengah mati ya apalagi di dungeon di dungeon kita butuh senjata dan armor yang bagus makanya sebelum ke dungeon kita ke kekeh dulu oke kita lanjut lagi kayaknya implantnya udah saya ambil oh saya ambil ini ada kotak nggak ya kayaknya ada satu kotak disini nah ini dia yang paling dekat isinya nggak tahu tahapannya oke selanjutnya salah jalan nah ini tempat gelut lagi jadi non-stop gelut terus tiga kali disini lawan kita opi opipar ya apa tuh yang bisa bersembunyi di dalam tanah kayak ini ya dia suka bersembunyi di dalam tanah ya kita kabur 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 nah oke dia kayaknya mengejar saya itu dia itu itu yang biru pulau 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 namanya ya kita ambil impiannya jadi disini ada empat sampai lima pulau pulau yang enaknya dia by one ya satu-satu ya jadi disini agak ringan disisi sini ini nggak terlalu berat nah dia masuk ke tanah kan kita harus dekat baru dia muncul jadi memang kayaknya kekurangan apa kesusahan yang disini menguras waktu aja ya karena kita yang harus cari momennya terus dia bisa stun juga ya walaupun demik dia nggak terlalu sakit tapi lumayan lumayan menghentikan atau menunda waktu kita karena di dunion ini kalau waktunya habis kita gagal kalau pakai pedang dia sama sekali nggak sakit ya kita harus pakai pump shotgun melawan dia karena dia nggak sakit pakai pedang demiknya sikit ya kalau pakai pump shotgun demiknya 2-3 ribu nah ini kan dia lebih takut sama pump shotgun mati ya kita ambil impennya nah oke setelah ini semua trade udah bersih ya kita tinggal cari kita ke atas dulu ya ngambil kotak oke dapet ya dapet blackpear saya nggak terlalu suka dapet blackpear kita kita habisi dulu kotaknya ada beberapa kotak disini ya ini satu lagi jalan terus saya harus lihat tetap kalau nggak saya buta map ya jadi ada satu lagi ya oh kita ketemu tape raja ya mantep tape raja eri kita ambil ini nanti bakal saya hidupkan ya oh itu ada lagi ada berapa kita ambil oh jeboa semua kita ambil ya nah ini kan ada trap racun saya berdiri aja oke ambil jeboanya pun diambil ayo ambil jeboanya susah ya nah saya akan oh ada jeboa lagi kita ambil lagi ya buat koleksi up ada tape raja lagi lumayan ini tape rajanya banyak sekali ya lumayan untuk dibawa pulang aduh agak susah main kayak gini ini aja ya lumayan tape rajanya dibawa pulang banyak sekali ya oh implant saya banyak nah ini kotak merah biasa dapat barang yang paling bagus ya kotak merah ya nah saya rasa udah habis kotaknya ini tinggal eh ada lagi dapat lagi ya dia kebetulan spam disini masuk nah sekarang kita cari tempat bos ya bosnya disini-sini aja ya jam 1 ini bosnya nah oke inilah letak bosnya kalau terus aja itu kotak ya tapi saya pun udah males ambil kotak karena hadiah disini enggak enggak gitu bagus ya dan saya pun kayaknya udah punya itu apa ya oke sebelum masuk bos kita harus persiapkan dulu senjata armor jangan sampai ada armor yang rusak nah ini semua masih oke fine kita masuk ke dalam kita makan itu dulu ya replenish apa itu ya yang untuk serangga enggak nampak oke kita jumpa kodok nah untuk mengalahkan kodok ini kita enggak boleh jauh dari dia jadi kita ikuti aja dia terus ya kita terus ikuti ya kalau bisa dari belakang jadi kita harus tetap dekat sama dia hati-hati kena racunnya itu ya bisa buat pingsan ya nah kita ikuti aja dari belakang jadi kodok ini dia kadang sibuk makani nyamuk-nyamuk itu ya jadi dia enggak lawan dia ada dua ya nyamuk sama kita dia enggak itu yang buat kita gampang ya dia asik makan nyamuk aja hati-hati kena lidahnya jadi lawan kodok ini kita harus jarak dekat terus sama dia ya gempek terus karena kalau jarak dekat dia enggak bisa mukul kita ya dia hanya bisa memukul dengan lidahnya dia ini kayak archer ya pemegang panah jadi dia jarak jauh kita terus kejar jangan sampai lolos ya nah kita hajar dekat hajar dekat hajar kita hanya modal pedang aja ya hmm dekat hajar lagi ya darah dia lumayan banyak ya 90k jadi kita kejar aja terus ya kejar hmm ini akan menjadi pertarungan yang sangat panjang ya demik pedang saya enggak salah enam ratusan ya lupa saya jadi enggak gitu sakit sebenarnya kalau milih saya lebih suka tombak tapi tombak saya enggak dapat oh dia mau ini ya makan char saya jadi capek ya lawan kodok lari sana lari sini tapi ya triknya gitu lah kita harus dekat-dekat sama dia kalau kita enggak dekat bahaya nanti disemprotnya pakai lidahnya bisa-bisa jadi racun dan kita pun pingsan kalau udah pingsan udah lah tamat lah kita hajar terus wow nyamuknya kok kayak tahun ya banyak kali nah ini kodok kita hantam terus ya oke kita hantam lagi dia darahnya tinggal 3000 dan kita pun kena setun hati-hati ya hati-hati torpor kita naik kita torpor kita naik sikit aja langsung tekan supaya torpornya turun lagi nah itu udah mulai naik kita tekan ya karena sangat berbahaya ya kalau kita sampai pingsan artinya sama dengan 90% kita bakal tamat dan bakal mati dan ngulang lagi ya dari awal dunjuan ini jadi hati-hati ya kalau torpornya mulai naik langsung makan stimulat yang warna coklat itu ya yang dibawa map itu namanya stimulat nah kita hajar terus oke tinggal 21k darahnya kita aduh lari dulu bentar ya kita dekati lagi kita bacuk lagi juga harus perhatikan waktu ya waktu dunjuan ada dan waktu itu di tempat saya ini 10 menit lagi jadi sebelum 10 menit saya harus bisa mengkill kodok bangkong ini ya nah saya akan berusaha terus dekati dia asal jangan dibuat pingsan aja sama dia ya pokoknya kita tempel terus ya dari belakang dari samping jangan kasih dia celah atau kesempatan untuk menyerang kita balik walaupun kayaknya kadang di aduh bisa teleport atau apa nggak tahu saya tiba-tiba udah mening eh belum meninggal ya sikit lagi ya sikit lagi oke mati mati kah kita kabur dulu ya sikit lagi ya seribu oke kodoknya udah mati dan kita pun udah menang ya nah setelah kodoknya mati kita bunuh nyamuknya dulu karena nyamuk-nyamuknya ini bisa drop tayap tayap itu untuk buat capung yang sayap-capung ini mungkin ada nih nah dapat ya tawon drop tawon tawon itu untuk buat siap-capung nah kita cari lagi ya ada lagi yang sisa ini kita hajar mana tahu drop capung lagi ya drop lebah lebah apa capung nggak tahu lah drop lebah ya ini nyamuk saya tahu nih ya drop sayap lah jadi semua saya hantam habis sampai waktunya habis saya baru keluar oke kita cari terus nyamuknya nggak ada ya nggak drop itu langkah ya susah drop nah nanti eri-eri implantnya itu akan saya hidupkan semua dan saya temp oke sudah waktunya keluar dari Dunggeon saya akan bawa semua erinya ke Revival platform untuk saya hidupkan di next konten saya ya jadi konten ini ada dua part nanti part kedua baru saya hidupkan dino-dino saya oke teman-teman sampai disini dulu konten saya kali ini sampai jumpa di konten saya yang selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati